Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dan ini video tentang yang Sebagai penjelasan Yang kemarin saya menjelaskan bahwa Mengapa Allah SWT Menyuruh Malaikat dan Iblis untuk Bersusir kepada ada Dan disitu saya mengatakan bahwa Malaikat dan Iblis itu dihasilkan dari Satu sumber energi Yaitu energi listrik Yang sangat panas Api itu bisa mengarah ke listrik Mengapa saya mengarahkan ke situ Jadi gini Mungkin pendekatannya secara ilmiah Jadi Bula-bula api Yang saya pernah baca itu Itu adalah listrik statis Bula-bula api Terus kemudian kalau ada yang bisa melihat Setan Atau melihat Apa Itu kan dia tidak berani Menyentuh tanah Dia berada di atas tanah Karena mungkin Ya itulah di energi listrik Energi listrik ketika dia Menyentuh tanah Maka sudah sebesar Apapun itu Itu pasti akan Netral Dan Dari saat penyusunnya saja Dari api yang sangat panas Api yang sangat panas itu Saya artikan listrik ya Karena ada tingkatan api itu Paling tinggi adalah warna putih Paling panas itu Mungkin kalau ada setan Yang menampakkan itu dengan berbagai warna Itu mungkin menunjukkan kekuatannya Kekuatannya Dan hal menarik disini Karena Malaikat dari Nur Nur itu kan Dari listrik yang sangat tinggi tadi Yang menghasilkan energi yang panas tadi itu Cahayanya berupa cahaya putih Dan panasnya itu menjadi Cahayanya menjadi malaikat Dan panasnya itu menjadi Iblis Oke Dan banyak hal yang mengguntikan bahwa Setan itu adalah energinya listrik tadi Kemudian Orang dulu kan Kalau kemana-mana Bah saya dulu Kalau kemana-mana itu Bawa Bawa apa itu Bawa logam Entah itu pusaka Entah itu apa Pokoknya logam Nanti kalau ada Gangguan dari setan Atau gangguan berwujud Memetih Kalau pusat Jawa itu Itu tinggal ditancapkan tanah Maka itu akan hilang Katanya Katanya Itu kan kalau dilihat itu Dinalar itu Itu segronding Ada listrik statis di udara yang empat Kemudian digronding ke tanah Seberapapun besar energinya Itu nanti akan Hilang Nah ini Saya Ini bukan Bukan pemikiran saya Tapi saya melihat Kemarin ada yang membuat Youtube itu Seorang bengkel Tapi lupa saya Namanya siapa Saya cari-cari Enggak ada Itu yang menerangkan tentang Bagaimana kok motor Bisa macet dan lain-lain Karena Jika ada Mengapa setan bisa Mengganggu Kelistrikan motor Dan lain-lain Itu dia harus menjelaskan Oh ternyata Emang Secara mungkin ya Pendekatannya adalah Setan atau iblis itu Sebuah energi listrik Mereka terbentuknya dari energi listrik Dan Kalau dibuktikan Ya emang mereka takut Kalau menyentuh tanah Ya mungkin itu saja Dari saya Semoga bermanfaat Dan apabila ada sanggahan Mohon untuk ditulis di komentar Saya mohon untuk Kita berdiskusi dengan santun Dan Apabila kita berdiskusi Kaitannya dengan ilmu dan santun Semoga kita nanti Mendapatkan berkah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian dulu Semoga bermanfaat Apabila ada salah Kata dari saya Ataupun yang kurang berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh